Saya berharap suatu hari nanti, kamu ketemu setan. Kenapa, Kak? Karena gini, kadang-kadang nih, kita nggak tahu kalau kita punya kuasa sebelum kita ketemu setan. Iya, itulah yang terjadi sama saya. Dulu, waktu saya SMA, saya takut banget sama setan. Tapi ketika hari itu, saya di asrama Kristen, dan di situ ada doa pelepasan, lalu pemindah saya ngajari saya, Jim, kamu punya kuasa, maju, usir setan-setan yang merasuki teman-teman kamu itu. Dan saya memberanikan diri, oh iya, serius, Kak? Saya punya kuasa. Iya. Lalu saya cari setan yang paling lemah. Ini kan percobaan, kan, ya? Oh, ini yang paling lemah? Saya pikir itu, kan? Lalu saya tinggi, dalam namanya, setan pergi. Kamu tahu nggak? Setan yang manifestasi, tiba-tiba takut sama saya. Wah, ampun. Saya lihat jari saya. Wah, sakti juga ya saya. Ternyata hari itu saya sandar bahwa saya, anak Tuhan, punya kuasa Tuhan di dalam diri saya. Lalu saya cari-cari setan. Dan sejak hari itu saya nggak pernah takut setan lagi, karena ada kuasa dalam hidup saya. Maka, nggak heran tadi saya bilang, saya berharap suatu hari nanti, kamu ketemu setan. Supaya apa? Kamu tengking, dan kamu akhirnya tahu, kamu punya kuasa Tuhan untuk menghasil setan.